Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Judulnya ada berapa karya dari Fatimah Zahra dengan ilustrator Adi Sintia Nah ini gambarnya ya Kancil diundang pesta di seberang sungai Namun ada banyak buaya di peti sungai Jadi diundang pesta di seberang sungai tapi sungainya banyak buaya Pertanyaannya bagaimana kancil bisa berjalan menyeberangi sungai Kira-kira di mana yuk Aduh Mereka buaya itu melihat kancil Mereka pasti akan memangsanya Tubuh kancil begitu kecil Bagaimana mereka akan membaginya Pikir buaya Jadi tubuhnya kancil mereka bawa pesahabannya lagi Bagaimana kita bagi dagingnya Berarti mereka harus berhitung dulu Semua buaya mulai berhitung Dari mulai buaya terbesar Satu Diikuti oleh buaya hitam Dua Begitu seterusnya Satu Dua Tiga Apa lagi? Empat Terus Lima Dan seterusnya Buaya-buaya bingung Mereka tidak tahu Angka berapa setelah empat Mereka tidak tahu lima ya Nah Kancil punya ide Kancil akan membantu mereka berhitung Semua buaya disuruh berbaris Nah Berbaris ya Dari seberang sungai Hingga sampai ke daratan berikutnya Semua buaya tidak boleh bergerak Kancil akan melompat Di punggung mereka Satu per satu Hingga tidak boleh berhitung Nah kancil Itu ya Satu Terus Dua Terus Tiga Terus Empat Terus Lima Terus Enak Terus Tujuh Ayo Angka berapakah setelah tujuh Mereka tanya kancil Ya Semua buaya menjawab dengan lantang Berapa Angka setelah tujuh Angka setelah tujuh berapa De Delapan Delapan Ayo kita mulai lagi sama-sama Ayo Delapan Belang lagi Ayo Delapan Ah Delapan Iya Mereka benar Sekarang Waktunya kancil pergi Pesta akan segera dimulai Ya kebuk tangan Terima kasih Sudah bersedia Mendenakan cerita Pak Guru Menarik enggak? Menarik Alhamdulillah Berarti kita akan mulai Di lain hari ya Iya Banyak-banyak Belajar membaca di rumah Agar bisa menjadi anak yang fit Hebat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin 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 Tui Bangun Amin 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 Amin